Hai teman-teman, Syah Rial Chan di sini. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video ini, saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi web dengan framework Good Day Nighter. Semudah dan secepat membalik telapak tangan tanpa konfigurasi dan mengetikan skrip. Sebagai contoh, saya akan membuat aplikasi MyComics. Install SM7 atau versi terbaru Good Day Nighter dan template admin LTE 3 dengan struktur folder seperti di bawah ini. Ini folder EXAM, ini folder Good Day Nighter, ini folder min.at.e. A. Membuat database. Saya telah membuat database dengan nama MyComics. B. Membuat tabel. Database yang dibuat harus berisi tabel SIS garis bawah menu, garis bawah group, SIS garis bawah menu, garis bawah item, dan SIS garis bawah menu, garis bawah sub. A. Menginstall PAG POCO DENATOR Unduh PAG POCO DENATOR di situs codenator.pagtool.com Kopi file PAG CI190.rar ke folder yang Anda inginkan. Ekstrak dengan opsi Ekstrak Here, maka akan terbentuk folder PAG CI190 yang berisi 3 subfolder. A. PPL, DB, dan DOC B. Driver MySQL Connector ODBC Cara menginsult driver MySQL Connector ODBC, silakan lihat di website codenator.pagtool.com seperti di bawah ini. C. Data Source ODBC Cara membuat data source konektor ODBC MySQL, silakan lihat di website codenator.pagtool.com seperti di bawah ini. C. Data Source ODBC Terima kasih. Terima kasih. Hostname dengan localhost, dbname dengan mycomix, logid dengan root, logpass sesuai dengan password yang Anda gunakan pada phpMyAdmin. B. Menjalankan PAG PocoDignator. Klik ganda file PAG CI190.exe, ketikkan user ID admin, password admin, kemudian klik login. Klik tab option, klik tombol browse root, klik folder root, klik tombol browse coordinator, klik folder coordinator, klik tombol browse template, klik folder template, admin LTE 3, ketikkan date mask, ketikkan project, dan ketikkan title. Yang akan ditampilkan di browser, klik save, kemudian klik tombol create, klik yes, klik ok. Sekarang Anda telah selesai membuat aplikasi baru, dan dapat ditampilkan pada browser dengan mengetikan localhost, garis miring, CI 319, enter. Ini adalah tampilan utama aplikasi yang dibuat dengan PAG PocoDignator. Aplikasi yang dibuat dengan PAG PocoDignator menggunakan menutri dinamis yang disimpan dalam database. Untuk membuat menutri, klik tab menu, dan ikuti langkah-langkah selanjutnya pada website codignator.pagtool.com. Setelah menutri dibuat, jalankan aplikasi pada browser. Sekarang kita coba klik menu kategori. Error, karena halaman master kategori belum tersedia. Yang dimaksud dengan MVC di sini adalah membuat semua file yang dibutuhkan oleh form, model, view, dalam view ada index.php, create.php, show.php, edit.php, dan termasuk jQuery, dan controller. Untuk membuat MVC master kategori, langkah-langkahnya adalah klik tabel master kategori, pilih semua kolom, klik checkbox name sebagai kolom pencarian, nanti label status menjadi aktif, dan pilih edit tabnya, checkbox, kemudian pilih menu group master, dan menu itemnya kategori. Kemudian klik icon create, untuk generate script, maka script akan terbentuk. Ini adalah script model, ini controller, ini index, create, show, dan edit. Kemudian kita save, sekarang jalankan kembali browser, kita refresh, ini tampilan halaman master kategori. Kita coba tambah data, 07, info. Aktif, kita save, ini adalah hasilnya, sekarang kita coba edit, kita save kembali, kita coba edit lagi, di non-aktifkan, save, berubah, checkbox-nya, tampilnya show-nya. Pembahasan selanjutnya akan saya unggah di Youtube secara bertahap di channel Sahriel Chan.